Selamat datang KB Eh, terima kasih for having me Ini bacutan KB, lu katanya mau ngomong Oh, oke Jadi bacutan KB ini program lu yang benar-benar bisa ngomong asal-salan Iya, orang gua kemarin dikatain Oh, KB bikin video MPL 15M main aman Orang kalo gua main aman ga usah bikin video Betul, 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 betul Gua pengen ngomong soalnya banyak banget deh Setiap hari yang nanya ke gua Bang Irly, gua mau dong jadi caster Bang Irly, gua gimana cara jadi pro player Bang Irly, gimana cara gua ngeyakinin orang tua gua Gua boleh main game terus-terusan Lu semua itu salah bro Seriusan ga? Kalo menurut gua nih Terus gua juga ngerti nih Banyak banget tim-tim e-sports atau ga Beberapa influencer tuh yang kayak Oke kalo lu pengen jadi kayak gua Ya lu main terus aja Lu latihan terus aja Games itu ga itu kok Kalo lu pengen jipro player lu Ya lu mesti jago Lu bakal bisa kok Selama lu usaha Lu bikin, apa namanya Lu latihan terus-terusan Lu bisa jipro player Masih ada jalan gitu ya? Gak, itu salah Menurut gua itu salah total Yang benernya gimana kalo gitu? Gak Yang salah adalah ketika lu menjual Namanya sebutan ini Bec Fals Hope Oh harapan palsu Harapan palsu Oke Yang masalah gini Bec Orang Lionel Messi Tuh Dia butuh latihan sekolah sepak bola Dari umur 4 tahun Sampai dia umur 14 tahun Cason Ronaldo main bola di jalanan Bener Cason Ronaldo main bola di jalanan 10 tahun Atau 13 tahun lah 13 tahun lho Dia latihan main bola buat dia Akhirnya bisa diterima di tim yang gede Iya gak? Di esports ini Ini tuh bebas semuanya tuh serba instan Orang yang tadinya dia misalnya literally Ya ini Kebetulan Game nya baru keluar Let's say baru setengah tahun Tiba-tiba dia jago Dia baru latihan setengah tahun Dan dia punya half a shot Buat jadi profesional Di sana Dia bisa make it true Oke Dia bisa make it Tapi apakah dia bakal Continue kerja seperti ini terus? Beberapa yang udah masuk ke pro scene sana itu Sebenernya dulu tuh main game yang Mungkin bisa dibilang Ya genre nya sama Mobile gitu lho Ada Dota Ada LOL Ya kan Tapi ketika diterapkan di Mobile Karena mungkin Musuhnya ini atau beberapa Lawannya ini belum Belum menerapkan gameplay tersebut Jadi makanya mereka udah tau duluan gitu lho Bener Sebenernya ini Prosesnya kan tadi Lo pengen jadi pro player tuh boleh Boleh Lo pengen jadi pro player tuh hak lu lah Yang salah adalah kayak gini Gue baru kemarin dapet cerita dari temen gue Temen gue udah kuliah 7 tahun lo pengen ya 7 tahun Oh udah mau keluar tuh 7 tahun And then dia akhirnya mengorbankan kuliah dia Dia mengorbankan gelanya dia Karena dia lagi ikut turnamen Dia lagi ikut turnamen esports Dan dia bilang Oke kayaknya kita bisa nih tim kita promising nih Gue mengorbankan satu semester gue Buat gue fokus di bootcamp Bro That's wrong That's wrong on so many levels ya Gue gak setau nih Kuliah Sekolah Apapun itu Adalah fransi lo Ketika nanti one day lo udah gak jadi pro player di esports Lo masih bisa menggunakan ijazah lo Atau lo masih bisa menggunakan ilmu lo di sekolah Untuk mempelai kerjaan yang lain Apapun itu lo mau bikin bisnis Mau bikin apapun Lo masih punya background yang jelas Yang salah adalah Ketika lo berpikiran Oh gue bisa have a shot di esports nih Gue korbanin semuanya Gue relain kuliah gak itu Gue relain Apa namanya Sekolah gue Yang paling parahnya lagi adalah Membangkang sama orang tua nih Kayak gue mau jadi pro player Kabur dari rumah No 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 That's not good nih Ini salah Karena lo harus tau Industri esports itu sama kayak industri olahraga pada yang umumi Dimana ini adalah top heavy Apa itu top heavy? Suka gak suka Percaya gak percaya Mau Enggak mau Mau yang bakal sukses Hanya orang-orang yang punya skill dan talent yang luar biasa Jadi kayak One in a million gitu ya One in a million One in a Actually di Indonesia Mungkin sekarang Let's say pro player di Indonesia Yang skill nya ada rata-rata ada berapa game? Hmm Di atas rata-rata ya Yang kira-kira Let's say MPL deh 30 30 30 atau 40 Ya ada 30 atau 40 orang nih Misalnya kita ambil gampangnya aja 100 Oke 100 Penduduk Indonesia nya 240 juta deh Gak sampe 1% Sih Gak sampe 1% Oke Jadi Lo pengen jadi pro player Itu bener-bener top heavy Bener-bener lo butuh dedikasi gede banget Kalo ada yang pernah Pertanyaan video yang Just So Limit Jaman dulu Just So Limit itu menjelasin Pas ketika dia lagi ngejar top global Dia literally setiap hari Setiap hari gak pake putus Dia main 16 jam Bro 16 jam Lo tidur 8 jam Abis itu lo main 16 jam cuma buat grinding doang Lo buat Belajar gameplaynya gimana Maikin Bintang Lo literally Lo gak keluar rumah tuh 16 jam Lo gak bersosialisasi Lo gak mendapatkan ego baru Itu karena lo invest jadi pro player Yang beratnya adalah Dan selalu gue temuin Nih selalu banget gue temuin adalah Tim-tim yang baru jadi Dia baru menang turnamen sekali 2 kali Dan tiba-tiba bilang Iya gue pengen cari sponsor Iya gue mau fokus disini Gue pengen ngeceburin diri gue di esports Gue pengen lepas semua kuliah Lepas semua segala macem Gue udah menang Gue bisa dapet sponsor Bisa gak gue dapet sponsor? Kira-kira apa yang bisa gue Gimana cara gue dapet sponsor Oh iya Dan gue bakal tanya balik Oke tim lo punya apa? Tim gue udah menang turnamen ini Udah menang turnamen itu Udah menang turnamen ABC Tim gue jago Gue promising gue bisa juara Setiap orang yang dateng Kalo misalnya ya Gue punya perusahaan Dan gue mampu buat sponsoring Gue gak bakal ambil tim itu Oh kenapa kan Dia udah menjanjikan Dengan beberapa prestasi dia Ada pengen turnamen Salah Sponsor Brand Ataupun company Ketika dia mensponsorin sebuah tim B Dia mikir masalah exposure Oke Ketika seorang sebuah tim Sebuah tim saya ini amatir Dia baru menang turnamen Misalnya saya turnamen A, B, dan C Di kotanya mereka masing-masing Lo jago? Jago Pemain lo punya skill? Punya skill Tapi manajemennya masih Belum paham tentang Apa yang kita namanya sponsor Mereka menganggap Bahwa sponsor itu adalah hadiah Atas prestasi mereka Padahal sponsor tanggung jawab Sponsor itu adalah tanggung jawab Nah itu yang selalu salah di biaya Dan kalo udah ngomongin exposure emang agak berat sih Bener Mau kita protes sejauh apapun Brand itu akan selalu melihat angka Dan ya sampe sekarang pun bakal tetep kayak gitu Gini Gue bakal ngesponsorin tim Dan ini tips juga ya Buat teman-teman di rumah yang punya tim baru Segala macem Jangan Ngomong lagi Coba Tes Kecil banget soalnya tadi Sumpah Seperti awal Ada Cuma kecil banget Cuma bisa diedit sih Coba ngomong lagi Di awal tes Coba agak lebih deket Tes Tes Nah ini baru kedengaran Ya udah Oh gitu Lanjut Kayak gitu Nanti kecil Terus gimana? Bisa diedit Mau diulang lagi? Bisa diedit Oh iya udah Ketanya gue sampe mana? Sponsor tanggung jawab Oh iya sponsor tanggung jawab Tips Tipsnya Tipsnya ya Ini tips buat teman-teman di rumah Semua yang pada pengen cari sponsor Pengen dapet sponsor Hmm Banyak banget tuh soalnya Lu menang turnamen kecil Lu menang turnamen Kecil dalam artian kayak gini Turnamen Mobile Legends Ataupun PUBG Yang paling gede di Indonesia adalah MPL MPL PANC Oh iya baru itu MPL dan PANC PMCO 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 ya boleh lah Cuma itu be Ketika lu bukan juara disana Lu menang juara turnamen Piala Ibu Kota Eh Piala Wali Kota Jawa Barat misalnya That doesn't count Tim-tim seperti RRQ, Onyx, Evo Semua segala macem Mereka itu Ketika mereka tanding di turnamen yang kecil-kecil Mereka tuh literally Ngetes meta Lu tau hal itu? Iya Onyx ga mungkin dia pake meta aslinya dia Buat turnamen yang rata-rata di bawah 50 jutaan Level up contohnya Level up contohnya Dia tuh mau ngetes meta Atau ga dia pengen lagi gabut Kosong bisa dapet duit nih Gua main Terus tiba-tiba bilang Iya bang Tim gua udah pernah ngalahin Evo Sudah pernah ngalahin Arrow of Bro Lo baru ngalahin sekali Kalo lo bisa ngalahin 100 kali Gua mau Kalo engga ga bisa Terus lo dateng Lo belum punya Lo belum menyiapkan apapun Lo dateng bang Gua pengen sponsor kayak gini Biar tim gua Bisa Ngeachieve lebih Bisa prestasi lebih Ini gua kat dulu Soalnya emang Banyak banget salah persepsi kali ya Tentang kata pro player-nya ini Bener Nah banyak orang yang beranggapan Bahwa pro player itu Itu berarti pro untuk bermain Gitu loh Bukan dalam arti sebenernya Sebenernya Karena arti sebenernya pro-nya itu Profesional gitu loh Bener Dalam artian kontrak atau apapun itu Bener Orang gini Profesional adalah Bahasa dari definisinya Profesional itu adalah Ketika lo beneran bekerja Dan lo mendapatkan uang dari sana That means lo mesti punya Attitude sebagai seorang profesional Seorang yang bekerja Seorang profesional player adalah Orang yang dia emang main sesuai dengan kontrak Dia latihannya Dia ngededikasiin hidupnya disana Sama kayak gue lah Misalnya Sama kayak lo juga Lo adalah profesional shortcaster Karena lo dibayar disini Lo kerja dan segala macem Dan terus apa serta-merta Kalau misalnya Gue adalah orang biasa Terus tiba-tiba Gue digaji 3 juta sebulan gitu Buat jadi player Apakah lo profesional player? Mungkin status lo profesional Tapi Attitude lo Belum tentu menunjukkan lo profesional Paham gak? Nah disitu yang salah Nah tim-tim datang ke gue Manajemen tim yang baik Adalah ketika dia datang Minta sponsor kayak gini Oke Bang Irli Gue pengen bikin sponsor Gue punya tim yang promising Secara skill dia bisa bersaing Dan gue juga punya tim ini Yang punya proyeksi Selama 1 tahun ke depan Seperti ini Bang Gue nanti bakal bikin Instagram account Di Instagram gue Kontennya seperti ini A, B, dan C Gue punya Facebook Gue punya Youtube Di Youtube gue nanti kontennya A, B, dan C Dalam 1 minggu Gue bakal nge-streaming 3 hari Gue bakal Player-player gue bakal gue wajibin Buat nge-post content sponsorship Itu sebanyak 2 kali dalam seminggu Dengan nanti proyeksi exposure gue Sekian Nanti selama 1 tahun Tadinya gue followersnya 0 Selama 1 tahun Gue bakal melakukan beberapa cara Untuk bikin followers gue menjadi 100 ribu Nah dengan lo invest ke gue 50 juta Misalnya lo invest ke gue 100 juta sebulan Lo akan dapet exposure Barengan sama ini Lo bakal masuk disini Masuk disini Masuk disini Walaupun soft selling Bener In total selama 1 tahun Lo bakal dapet Reach kurang lebih sekitar 10 juta 20 juta views Misalnya Then that's how you get a sponsor Gitu loh Jadi prosesnya agak panjang ya Prosesnya panjang Dan itu gak gampang Dan lo semua Gak boleh mikir gini Lo minta duit ke sponsor Sponsor itu mengharapkan 3 hal Yang pertama exposure Yang kedua adalah branding Exponsor dan branding beda ya Beda Branding Nanti lo bisa sesuai di google Dan yang ketiga adalah untung Pasti Selling Lo bisa masukin yang mana Lo bisa offer ke satu Kedua apa ketiga Dan tips dari gue Sponsorship itu Nyari Team Yang punya visi misi sama kayak mereka Oke Kalau misalkan mau gue jabarin nih ya Yang pertama kan itu exposure Exposure pasti bentuknya angka Ya Berapa nih yang bakal ngevisit si brand ini Ya kan Bukan dalam artian ini Misalkan ada satu buah toko nih Toko apa misalkan Toko komputer kah atau apa Ya Mensponsori seorang influencer atau seorang player Nah dia itu mau tau nih Berapa sih kira-kira yang bakal ke gue Untuk beli barang ini Ya kan Kalau branding itu contohnya kayak gini Bang Irli rambutnya hijau Kayak siapa? Kayak Atta Nah itu branding tuh Kayak ini udah bakal jadi mindset orang-orang Ketika ngeliat rambutnya bang Irli Lu bakal ngeliat rambutnya Atta Segampang kayak minum Lu ke warung biasanya lu pesen bang Aqua Nah itu branding dong That's branding Kalau di e-sports misalnya ngomongin Internet tiba-tiba ada di RRQ itu apa? Bisnet ya Misalkan Kalau di brandnya gue nih Brandnya gue kan kayak Oh lu bacot banget Oh kalau bacot berarti KB Kalau nggak bacot itu bukan KB Simple kan? Kayak gitu Itu branding Nah yang ketiga udah pasti untung ya Ya gimana ya kan Sponsor kan ngeluarin duit nih Masa nggak balik sih gitu loh Nah udah hukum ya Udah hukum ya Sponsorship itu dia Company nya bakal milih tim yang Kurang lebih bisa merepresent dari sponsor tadi Oke Tim gue nih Misalnya gue punya tim Irlian Shah bikin tim e-sports Tim gue Isinya adalah orang-orang Nyentrik Rambut hijau Terus ngomongnya asal-asalan Ngomong bahasa Engil Abis itu bikinnya Kontennya prank-prank Semua segala macem Terus gue minta Misalnya Sponsorship dari BSI BSI Nggak nyambung Nggak nyambung Nggak nyambung Nggak nyambung BSI dia butuh orang-orang yang bisa merepresent anak-anak kampusnya Misalnya Yang misalnya anak-anak kampusnya Anaknya asik Anaknya aktif Pintar juga Dan lain sebagainya Dan nggak nyambung dong Nah mungkin nggak bisa Gitu loh Kalau tim lu lebih keanarkis kayaknya Iya bener Tim gue lebih keanarkis Mungkin yang bisa sponsor gue adalah gopro gitu misalnya Oh iya 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 Biar kayaknya jalan-jalan lo bener Ketau nggak anak-anak gue sukanya adventure-adventure Oke misalnya ratbull gitu Nah itu gimana sponsor itu milih tim Buat kayak gitu Nah intinya buat temen-temen dirumah Yang pada punya tim lagi rising ke atas Bro pelan-pelan Hold on Lo bukan ngerasa lo udah menang 1-2 turnamen That means lo deserve sponsorship Lo mesti nge-define Lo mesti punya karakter Lo mesti punya sebuah ciri khas Akan tim lo sendiri Dan Lo bisa maju buat sponsorship Kasarnya Kalau lo masih ditolak terus Kalau lo masih mikir Aduh bang tuh ribet dong bang Gue nggak ngerti nih Misalnya kalau sponsorship nanti masalah kontrak-kontrak gimana bang Gue nggak ngerti Bang nanti masalah promosi segala macam gimana Bang gue masih belum ngerti That means sebenarnya Lo masih belum layak buat dapet sponsorship Dan lo mesti belajar lagi Gimana cara belajarnya Gampang Youtube udah ada Google udah ada Marketing-marketing basic semua juga udah ada Tapi kayak Nggak semuanya tau gitu loh Makanya Kita Coba untuk lebih Apa ya Lebih realistis gitu loh Biar ngasih tau Sebenarnya Bukan susah ya Bukan impossible Untuk lo jadi pro player sekarang Bukan impossible Tapi Prosesnya itu nggak se-instannya Kalian kira gitu loh Bener Makanya gue Kalo streaming kan Sering bilang kan Kalo seandainya Lo mau jadi pro player Ya nggak segampang Yang lo liat di Youtube gitu loh Bener Enggak, nggak segampang itu Karena prosesnya panjang banget Jadi Ya Kalian juga nggak ada yang tau Maksudnya yang keliatan adalah Just No Limit lagi streaming Kido lagi streaming Kodalan lagi bikin komen ghibah gitu misalnya Bro lo nggak tau di belakang layar Mereka hard worknya seperti apa Deal-dealannya kayak gimana Bener Mereka orang-orang yang di esports ini Orang-orang yang pada jadi influencer-influencer gede ini Walaupun di Youtube-nya mereka ngomongnya kasar Kesannya hidupnya nyantai banget No, nggak bro Nggak bro, sumpah Mereka adalah salah satu orang yang menurut gue Orang-orang ini Yang bener-bener hard workingnya parah Bahkan lebih parah daripada gue loh Iya, ngerti Dia bisa kerja sampai jam 4 pagi Waktu itu gue pernah telepon salah satu influencer Bisa meeting nggak? Bisa jadwal kosong gue jam 2 pagi Seperti itu loh Jam 2 pagi? Jam 2 pagi Tetep meeting gue Jam 2 pagi Itu kayaknya gue udah dibawah Bukan, beda lagi Oh beda lagi Karena gue pernah diajak meeting sama Edi jam 2 pagi Gitu Jadi Iya, nggak ada yang instan Semuanya mesti ada prosesnya Tapi possible nggak lo jadi pro player? Possible Selama lo bisa dream it And then you actually working hard for it And then lo juga punya A bit of talent disini Then Yes, lo bisa kesana Tapi buat jadi pro player banyak syaratnya Lo mesti jago communication Lo mesti jago di gamenya Harus jago banget lah Hati itu juga Dan lain sebagainya Buah jadi pro player yang bakal sustain lama That's hard Iya bener 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 Gitu Jadi Ini juga berlaku buat temen-temen dirumah yang pada nanya Bang gue pengen jadi shortcaster bang Bang gue bisa gini Sebagai macam Modal bacot doang Itu belum tentu bisa Kalian di rumah nih keliatannya KB kayak gini Lo gak tau jaman dulu pertama kali KB Mulai-mulai nge-cast Belajarnya seperti apa Setiap sebelum event nih Sebelum eventnya Misalnya nge-cast Event turnamen KB itu dan shortcaster-shortcaster yang lain tuh punya list Cast kita 10 lembar Isinya apa? Statistik Statistik Nama-nama player Terus berapa persen-persenan Untuk berapa season ini Bener Sama ritual sendiri-sendiri Ritual masing-masing Kayak Volvas sama Corners kan sering denger lagu Oji Ngapain ngeliat-ngeliatin cewek Bener Terus G-Shortcaster tuh juga gak segampang itu Lo mesti belajar semua statistik tadi Dengan waktu yang sangat singkat Lo mesti bisa memberikan informasi yang tepat Dan juga dengan gaya bahasa yang tepat Kepada viewers-viewers dirumah Belum lagi Belum lagi Di luar situ Lo mesti menjaga fisik lo Dalam artian Dia KB nge-cast Jumat Sabtu Minggu Kebayang gak kalian KB nge-cast nya nge-hype banget Teriak-teriak Tapi gak boleh sampai habis tuh Suaranya Dalam 3 hari Dalam 3 hari gitu Jadi orang-orang ini adalah orang-orang Yang gak instant Di awal-awal KB mungkin hilang nih suaranya Tapi sekarang KB mesti bisa maintain Karena kenapa? Karena KB adalah seorang professional caster Apa gue bikin kelas e-sports aja ya? Setiap hari Setiap hari Jumat gitu Gue online discord Jumat Sabtu Minggu Jumat Sabtu Minggu Ya gitu Jadi intinya Kalo lo pengen jadi seorang yang profesional Itu artinya Attitude lo Work ethic lo Sikap lo Segala macem juga harus profesional Jadi Ini gak instant Bukan semua orang punya chance Bisa Bisa have a shot disitu Tapi Tapi Kabar baiknya adalah Karena sekarang e-sports lagi rising E-sports ini baru berkembang Semua orang sekali That means Chance lo lebih gede Oh iya Yang tadinya kemungkinan lo Buat sukses itu cuma 1% Ini mungkin sekarang Lo punya chance Sekitar 5% lah Iya Tapi 5% itu gede 5% itu gede banget 5% itu gede itu aja 5% itu gede banget gitu kan Kalo di saham nih 5% udah gede Iya bener Jadi intinya sekarang tuh yes Kalo lo pengen invest disini Yes boleh Tapi Saran dari gue Jangan pernah lo ngorbanin lebih banyak Ketimbang apa yang lo bakal gain Ya Lo mikir Semua orang bisa jadi just a limit Bisa terkenal Enggak kok Enggak gitu Lo mesti tau juga Yang terkenal dari pro player Mobile Legends Atau pro player PUBG Cuma berapa Yang main PUBG ada berapa ratus ribu orang Berapa juta orang Yang famous banget Dan actually making money out of it Paling cuma let's say 200 orang Iya Yang dapet Ininya loh Yang dapet Shotnya Bener Jadi kalian boleh bermimpi Gue juga sering banget bermimpi Tapi Gue mesti mikirin juga Untung dan beruginya Decision yang mesti gue ambil Apakah gue mengorbankan kuliah gue Demi Revival TV Atau tempat gue bekerja Nanti Deddy tolong ya Apakah gue mengorbankan kuliah Buat gue bekerja Apakah gue tetep ambil kuliahnya Sambil gue bekerja Ataupun gue Ngambil kuliah Gue nunggu kerjanya Setelah gue selesai Karena at the end of the day Akademik Itu adalah asuransi Asuransi Tuh Jadi Sebelum ending Mau bikin kelas esports Gue cuma pengen nanya aja sih Karena kan Kalau misalnya kita ngomong kayak gini Ini pasti Ini udah 20 menit Tidak kali ya Nah ini lama banget nih Sementara kan Isinya banyak banget Tadi yang diomongin Bisa jadi ke shortcaster Bisa jadi ini segala macem Gue lagi iseng-iseng Pengen tanya aja Apakah Orang-orang tuh pada minat gak sih Interest ya Misalnya seminggu sekali Jam Ya malem gitu Kita pilih jamnya 2 jam setiap minggu Itu kita open discord Siapa aja bisa masuk And then discuss nih Misalnya week ini kita ngomongin Soal Gimana caranya pro player Gue bakal Ulasnya selama 2 jam Gitu loh Gini stepnya Gimana cara dapet sponsornya Gue omongin itu 2 jam Gimana caranya Atau offline 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 Warung abnormal Nah itu boleh tuh Wontak kan ya Warung abnormal sih Kita kasih Lucu sih Ya intinya gue cuma pengen nanya doang Temen-temen Kalau misalnya kalian suka Kita bisa coba bikin program kayak gitu Tapi intinya Kenapa gue pengen ngelakuin ini Karena gue pengen Semua orang tuh Lebih well educated Industri esports itu Gak cuma pro player Tapi lo bisa juga jadi kayak gue Bikin pro review Bikin event Ada talent agency juga KB jadi talent Ada juga PH-nya Ada juga PR-nya Ada juga Wah macem-macem Merchandise Makin banyak orang yang tau Soal industri ini Makin banyak orang yang punya skill Di industri ini Itu maksudnya Industrinya bakal makin gede Nah disitulah gue bener-bener Berharap Orang-orang bisa menganggap esports Sebagai sebuah industri yang Massive Sebagai industri yang Sustained Jadi kalian bisa Kalian bisa punya Career Path Yang jelas di industri ini Padahal kalau Kalau nih realitanya Realita kan gue di revival nih Ngeliatin kantornya aja nih Sama aja kayak Kerja kantoran om gue sebenernya Iya Sama aja sebenernya Cuma bedanya mungkin Apa ya Lebih ke Sedikit-sedikit kayak Mungkin pakaiannya Kecuali kalau lagi meeting Kan harus sopan banget Gitu Jadi Makasih mungkin Bang Irly juga udah sharing-sharing Soal pro player Soundcasting Atau segala macemnya Professional work ethic Di dunia kerja Terutama di esports ya Ini kita batasin limitnya di esports Jadi biar gak kemana-mana gitu loh Jadi Ya Pokoknya Sampai situ aja Buat kalian yang kepo sama Bang Irly Atau pengen Tau lebih dalam Bang Irly Bisa ada di description Dan Yaudah kita bikin proposalnya Buat up normal Siap-siap-siap Bye-bye